Selamat berjumpa kembali se-direct dengan Golden Crystal Channel Kali ini kita tampilkan proses pembuatan Arde Ground Road Dari baja bulat, diameter 20mm, panjang 3m Arde ini digunakan untuk penangkal petir Pada tiang-tiang listrik Rumah, bahkan gedung dan gardu PLN Ini setelah digreasing Steel Lord tadi kita masukkan ke dalam bak proses Yang memuat 4 batang dalam 1 bak Kemudian rectifier Kita on-onkan Pertama-tama Arusnya Kita setting pada Pol taso dan arus rendah Sekitar 50 Amper 3,7 Pol Kita lihat Reaksi pada permukaan benda Masih lemah Gelembung-gelembungnya Reaksi kimia Antara anoda dan katoda Ini harus kita setting ulang Kita naikkan Supaya sesuai dengan luas permukaan benda kerja Untuk bisa mencapai ketebalan tertentu Nah setelah kita setting ulang Terlihat reaksi kimianya cukup kuat Terlihat 5,290 Amper Setelah mencapai waktu yang ditentukan Pipayar kita matikan Kita opkan Inilah hasilnya Tadi baja bulat Berwarna abu-abu Putih abu-abu Menjadi merah tembaga Ini cukup berat Ya harus digotong berdua Karena kita bekerja berdasarkan manual Tidak otomatis Tidak menggunakan hoist Dan setelah di Setelah itu Kita rendam di dalam bak Air bilas Sebaya cairan-cairan tembaga Hilang Selanjutnya kita pasifkan Permukaannya dengan larutan pasif pati Supaya tidak cepat oksidasi Oleh udara Bisa bertahan lama Warnanya tetap stabil Kemudian kita keringkan Dengan semprotan udara Blower Supaya cepat kering Kalau dibiarkan Nanti akan terlihat Menghasilkan bercak-bercak Pada permukaannya Nah ini hasilnya Sadarak Saderek Cukup mulus Rata Semi bright Semi kilap Walaupun masih ada Bekas bercak hitam Bekas tangan Seharusnya ini Menggunakan sarung tangan Pada saat melepaskan dari rak Dari gantungannya Terlihat bersih Demikian Saderek Proses pembuatan artik Untuk penangkal petir Sampai berjumpa kembali Dengan Golden Crystal Channel Pada video-video berikutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa